oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog apa mas oke tulur alhamdulillah ini udah maghrib udah azan udah berkumandang ini kita mau buka puasa bareng mas kikok kayak gini nah jadi dolor tadi Bandung ini kan biasa kalau Bandung kan naik ini menggos-menggos tadi Bandung dan yang lainnya bukanya di bawah kita di atas ya mas ya betul ini minumnya bro aku tadi beli es apa es apa ini es campur es campur ambil es tebu-tebu Oke ini juga ada gorengan dari Bandung Gomes sehatannya loh soalnya kan ini mas judulnya oke mas ya ini ada siome siome terus ada rujak Hai dengerin adan dulu oke dolor ayo kita makan ya mas ayo mas ini lagi keluar aku ini lalu aku ini makan kati buka mbak apa yang bisa gue bro katanya ini gak gado-gado gado gado-gado ini anak ini lontongnya tambah sego pokok Aduh kenyang-kenyang banget bro ini ada sempol bismilang itu di sempoli sikit sempoli enak sempoli itu ada telur bro juga orang sama telur enak ya cananya itu cuman seribu satu tusuknya Oke kita lanjut makan eh segernya tak seke ini ya kalau pengen tak gaya lemek nak piringan lho bro aslinya ini 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 tidak jatuhnya di situ Marengono cekno segoku bisa tak tumplik ini bisa tak gaya lemek jadi soalnya lewat ini apa kecacauk paku bocor rembes nah ini cuman sisa namanya seperti ini gabung sih kelihatan yang boto sekot cwekduk ini oke lor kita bukanya berdua berdua aja di sini yang lainnya buka di bawah aku masih di Bandung lor letak kongkong buka melok nak gini bareng-bareng soalnya pas munggah ini lho guys bengi bareng kaya aneh wongi ya tadi saya dan ini ya rapopo yuk 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 bismillahirrahmanirrahim monggo do lor gado-gado seperti ini rasanya eh rasanya tampakannya penampakannya seperti ini lor ada minyak, ada cambane, ada tahunya sembarang kalir lah termasuk lengkap dan ini tuh harganya 10.000 jadi untuk kalian yang kepingin tahu gimana kita belanja serunya kita belanja di tengok video sebelumnya ya mas yuk oke ayo mas tikok dimakan mas tikok bismillahirrahmanirrahim monggo do lor pokoknya selamat berbuka puasa buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa semoga ibadah kita diterima dan berkah barokah sehat selalu buat kita semua amin rupuknya bro langsung suntetkan aja kita rasakan kurih kurih rupuknya tingsi jennya orang tak kayak nomor laliyak lor bismillahirrahmanirrahim untuk info ini tadi juga ada siome terus ada apa ini rujak rujak rujaknya ini rujak buah bismillahirrahmanirrahim ikisike hmm tentang ini mas ya tentangnya mas 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 yg aku enggak pernah beli disitu sebelumnya cuman ini menurutku enak enak Hai ini pedas-pedas biar minum bro ngelak tuh sebenernya ini membatalkan kuasa minum sikit ya harusnya aku ini burung madang, minum sikit, ini masih berdoa kan ya itu memang dalam hati kalau lalu aku gak ngomong, maksudnya kok kadang ada yang nyonggong itu gak berdoa tapi kadang ada rebel kan kebiasaannya di dalam hati ya Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi doa buka puasa, doa makan, bismillah es tebunya mantap ini juga disaring, tadi gak anggar giling-giling-giling seorang yang ada kadang ada yang ada yang ada ya mas ya ada yang ada yang ada tapi gak disaring kadang ada yang terang, terus ya gak disaring ada telurnya jujur ya lor, aku misalnya gak vlog, makan, makan, aku kelihatan seseorang siapa itu? yaitu mas Mozamco kenapa kok mas Mozamco? soalnya aku dulu itu sering keluar-keluar tarik makan itu sama mas Moza bikin video mas, sama mas Mozamco itu kayak ngevlog di makanan-makanan gitu, dulu itu dan seneng gitu loh rasa nirek kayak food vlogger gitu cuman mas Moza ini kayaknya mau aktif food vlogger lagi entah, entah iya entah enggak gak tau aku, kurang paham akhir-akhir ini sering upload masakan-masakan sih, makanan-makanan gitu pokoknya buat nasmol ya, semangat semangat entennya sampe mereneng kok kulineran bareng ambil aku, melusuk-melusuk bareng, ngevlog bareng, oke? pokoknya salam kandung keluarga yang disana, curah bayar monggo kayak mas Cicok makanan dikulinah diam ya mas ya? diam aku bisa ngomong lu semangat ini gak boleh kakak ngomong, aku dah meneng kalau ada apa-apa ini apa-apa dia sudah menentang, entean tapi, pada mana dia pas ngevlog ini lu kalo saat ini meneng-meneng, kan gak mau ngomongan ya? Monggo lor ini jadi lontongnya lontongnya lor Alhamdulillah sudah selesai makannya tinggal minum sama makanan-makanan semua bisa dipakai atau tidak ini 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 hai 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 kayak mas habiskan mas ya gaskan hai 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 sampel ini dibuka sisa Nur saya lihat ini sampai sampel saya masuk saya sejenis lah tidak sejenis maksudnya ada tepung-tepungan saya ada dimsame siome sih tapi ini enak saya nyunduk siome ini enak siome ikan ini tahunya bro kalau ini tahu mbak do tapi aku lebih suka yang ini lebih suka yang ini siome ikan mantap kalau ini sampel ayam ya mas enak banget ya mas enak bisa dibaleni ya mas kalau kalian ada yang pengen beli orang eh ponoro kulon progo bisa mampir di jambuan bro enak tenan oke dolor ini kita sudah selesai makan jadi kita sambil cerita-cerita kemarin kan ada yang tanya mas selama disitu tidur disitu enak di enak pernah di ketok-ketok setan terus di ada penampakan apa ada suara apa gitu jadi sekarang kita mau cerita ya mas misteri enak dalam kebetulan ini mas kikok ini dari dulu kecil itu sering diikutin makhluk halus bro dan juga mas kikok ini sering masuk belusuan ten hutan dan sering ke kuburan juga oke aku mau kulik-kulik dulu tentang mas kikok bro jadi mas kikok pengalamannya seperti apa ketika bertemu dengan sesosok hantu ya ini pas ketemu itu lho kan gak sadar tau ini itu hantu ini sekilasnya dulu terus kayak mas kikoknya genahnya kenapa itu ngemakin nyetok-nyetoknya lho pas kikoknya hantu aku kaget kadal ada yang dine kadal ada yang dine tergantung bentuk ini lah ini yang biasa ini sampai muda apa mas biasa ini jadi gendela gendela karena emang menakutkan ya gendela ya gede dukur apa rewok-rewok terus pocong pocong kadangnya ngagetin itu nih yang pepohonan kita nengok nengok terus ada yang paling dine ini berarti kurang lebih pada mbak aku lho kalau aku ya memang aku sering mendelok pocong gendela gendela cuman aku lihat misal cemuduk banget dan ini maksudnya yang paling moh itu ya gendela karena aku ternyata gendela gendela kalau ke lora ya pocong kuih mau karena pocong kuih itu yang kuih tapi sering ya mas ya lihat sering ini misalnya kunci kan rata-rata yang ngetok ini wajah apa lho dengel gendela nge-mokak gendela cantik ini pernah dipanggil-panggil ya bingung luar temen masuk lagi terus dipanggil lagi cari nggak ada sampai di sebelah TV itu ada kaget-kaget dan ternyata bukan orang ya tapi ya itu tadi kuntilanak ya Mas ya karena disitu juga Mas Wahyu punya saudara yang ngerti yang tahu tuh si Belang Oh yang tahu jadi bilang kalau itu itu Kuntilanak dan juga sama Mas Wahyu ya kayak gitu loh memang kalau makhluk halus itu ada yang bisa suka eh kaget aku masih ngomong apa-apa pas keren ceritanya itu lambi potilur warna-warna kamu berani naik sendiri padang matanya sini duduk sini kamu mau ini enggak 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 oke lor kita lanjut lagi ini lagi cerita serem-serem muncul aku tak kira bela-bela tangan tapi kok mau nggak apa-apa kaget tangguh suaranya ening warna-warna ngomongin oke tonton di mas disenengikan saudaranya Mas Wahyu itu ngerti ngerti lor tadi nih bilang ke Mas Wahyu kayak gitu ya Mas kalau ada yang ngeloi Mas Wahyu nyenengi Mas Wahyu kok gede-gede ngorek jadi pedis itu dan Mas Wahyu kan ini aslinya orang Kalimantan ya Mas jadi dulu itu pas waktu di sini apa di Jogja pindah ke Kalimantan pas kesananya itu katanya ada ada yang ngikutin dari Jawa Siniti sini ini sampai ke Kalimantan ya Mas ya ada berapa makhluk halus mas yang mengikuti ada tujuh bayangin bro di melek anak mimpi itu enggak jebol ada tujuh dan itu apa aja Mas ada juga tau ya sih ini Mas Wahyu sendiri itu enggak tahu dan enggak enggak ngerti tapi dikasih tahu sama orang dikasih tahu sama saudaranya itu tadi ini udah ada ini ya sekarang ada objek sendiru ngembra fucking rebel like mengarah di dorong ada rosa melonnya itu kepanasan tapi juga mungkin saya nggak senang buat sholat terus nggak ganggu lah istilahnya sambil makan mau nggak mas sambil makan nggak apa mas saya ada simbah-simbah saya ada yang medeni aluk medeni aluk medeni aluk masih kecil lah kecil lah kalau elis dulur kalau elis dulu itu juga ada yang ngikutin dia itu diikutin anak kecil ya adik ya anak kecil maksudnya seperti itu ya jadi itu diajak mainan terus sama adik elis kadang sampai mainan nggak nisor selongan nisor ambil itu ngomong-ngomong dewa kadang ada minum itu ya lor ngomong-ngomong kok dari setengah ini dikenal ini buat kamu akhirnya suai-suai pas dolin runennya ambil ayah ditarik dibuat enggak 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 pernah enggak pernah lagi adik berani main ya kayak gitu loh tapi aku masih sayang mbak hantu enggak tapi usir sampai ayah tapi juga usir sampai ayah ya sebenarnya kita ini itu sih emang hidup itu berjampingan ya mas selama kita nggak ganggu mereka mereka ya mungkin nggak akan ganggu kita walaupun nampakkan diri ya mungkin itu yang jahil-jahil aja sih ya mas wajar karena orang pun juga ada yang jahil ada yang suka ngodain temennya ada yang suka ngodain apa ya kan kayak gitu lor ya mungkin next kita bakalan bisa cerita lebih banyak lagi ya mas ya untuk sekarang cukup segini dulu kita mau menikmati makanan ini yang masih terpisah semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya rabbal alamin pokoknya lancar-lancar kuasanya ya mas jangan mokel bro kuat strong oke terima kasih pamit dulu dadah wassalamualaikum adah dan